Jadi kita ini orang-orang merantau yang dari Desa Datarajan, Ulu-Blu, Lampung Selatan, itu merantau ke Surabaya. Ayo ketemu lagi di channel Santok XMBM. Malam ini kebetulan pas ngumpul semua, ini tim dari Desa Datarajan, Ulu-Blu, Lampung Selatan. Jadi Dwi dari Datarajan, Adi, semua dari Ulu-Blu ya. Apa yang jenisnya? Gunung. Di Unggulan. Kita ini orang-orang yang merantau dari Ulu-Blu, Lampung Selatan ke Surabaya. Yang mengadu nasib di Surabaya. Malam ini saya mau istilahnya mengajak teman-teman lagi bercerita tentang pengalaman di Surabaya. Dan khususnya 2020. Ya. 2020 itu apa sih, apa sih, apa sih. Oh jangan lupa, channelnya ini Mas Adi juga punya channel Youtube. Namanya apa Mas? Pangestu 17 Adi. Ah, Pangestu 17 Adi. Jadi tolong nanti di-like, komen, share, dan subscribe yuk channelnya Mas Pangestu 17 Adi. Yang lain saya otw buat. Menyusul, sen. Oke, pengalaman yang ini. Ini yang pertama dari yang paling senior dulu. Yang paling senior dulu. Ini dari Surabaya kapan nih? 2014, pertengahan tahun. 2014? Berarti 5 tahun lebih ya? 5 tahun puncul dikit. Ya, selama 6 tahun ya? Ya, selama 6 tahun. Terus, ceritanya yang apa ya? Pengalaman selama di Surabaya? Kalau yang paling berkesan emang ya tahun, ini gimana, 2020 emang berkesan. Paling berkesan ya 2020? Paling berkesan. Ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya. Pesan soro ya? Ya, karena Mas Gigi, karena pandemi itu emang kerosone dampaknya bagi Yoko Yogiwe ini, Gigi gak bisa mulai, gak bisa ketemu keluarga, ya sudah pasti. Jadi, terus, di dalam kerjaan, itu apa ya, dapat menyusut pendapatannya menurun ya? Menurun, berarti, sopan-tahun, sopan-tahun. Terus, menurutmu 2020 itu hikmah ya apa ya? Ya, Jigi, Mas. Dengan Dewi gak bisa mulai, ya kan, aku, Adi, Bedi, Liana, itu bisa merasa, ya oh, ternyata, Lebaran gak bisa mulai, ya sih, ya sih, ini lagi, tapi perkumpulannya erat tambahan, Mas. Maksudnya, ya semakin, kekeluargaannya semakin, kekeluargaannya semakin, kekeluargaan. 2017 awal, bareng-bareng apa muka itu? Wah, kan cek. Oh iya, 2017 awal. Nah, perbedaannya ketika menang gunung, terus berbeda di Surabaya, ini apa pengalamanmu apanya? Pengalaman kerja sih, jadi, dari segi belajar di penjualan, kayak di bengkel, mungkin pengalamannya lebih di Surabaya, karena perbandingan ilmu ini berbeda sama di, dan, apa ya, 6 bengkel kan beda sama Mas Dewi, Mas Dewi dari awal kan pernah di bengkel resmi, dan aku di bengkel umum. Nah, pengalamanku lebih, apa ya, banyak merek? Banyak merek, iya, terus pengalamannya lebih agak, dan, ini, duit 2020, ini yang lebih berkesan yaitu, jadi rencana kan 2019, ulang. 2019, ulang, gak jadi. Gak jadi karena, pandemi. Pandemi 2020, loh. 2020, ya. Oh, rencana pulang 2020. Jadi, mungkin 2021 bisa pulang, dan sekarang kan pas di tahun baru, mungkin, kalau target-targetnya di 2021 tercapai, terus... Amin, amin, ya. Amin. Cuma, ya, bengkelnya, dari pemasukan di bengkel, seperti, apa ya, kayak... Jasa. Jasa. Penjualan empat. Penjualan empat. Turun drastis. Turun drastis. Jadi, mungkin turunnya 50%-an. Jadi, bayangkan, kalau pendapatannya turun ke 50%, berarti ya, gajinya ya mudun, ya. Pasti. Pasti. Cuma ada hikmahnya. Hikmahnya, loh. Hikmah ini bisa berubahan. Jadi, kondisi pandemi itu gak... Gak gampang. Gak gampang. Gak gampang. Gak gampang. Gak gampang. Gak gampang gampang. Gak gampang. Gak gampang. Gak gampang. Gampang gampang. Gampang gampang. Gampang gampang. Terus, pengalamanmu selama ini, terus kemudian... Ria nangis barengnya, gitu? Ya, jadi kami... Awal mula, ya, itu... Ya, ke kampung, ke kampung, ke desa lah. Suraboy kan, jilai ruta tadi. Ya, senang. Ya, susahnya. Gak susah sih sebenarnya. Gak pengalaman ya. Ya, dibikin Surabaya kan enak. Jilai ruta ini. Ya, pancengnya enak. Cuman kan, dari segi itu... Seegi loh ya. Surabaya kan, tentu besar. Eh, di desa kan. Ya, sebenarnya gak cekin, gak. Cuman kan hasilnya tahunan, gitu. Nah. Parabad ya? Iya. Ya... Sedih ya. Terus? Sedih. Sedih? Cerita sedih. Sedih ya, apa sedih? Sedih ya? Ya, gak temu orang-orang tahu ini sedih ya? Oh. Gak tahu. Aku kecil ini tinggal orang tua, Beb. Beda. Hahaha. Ya, istilahnya kemarin ketika mau pulang terus gak jadi ya? Ya, itu udah banget lah. Kan direncananya satu tahun pulang. Oh, kebetulannya apa? Ternyata gagal. Gagal. Iya. Tapi kan gagalnya bukan karena... Ya, karena orang pandemi. Iya. Karena pandemi semua kegiatan di-cancel gak udah ngede. Akhirnya gak pulang di KB. Riyo-iyo apa, Beb? Tulu. Ya, KB turun. Aku riyo-iyo. Tulu. Nah, Lianang ini kapan, Beb? Aku yang paling nom. Yang paling nganyar. Yang paling nganyar. Ini kan tahunnya tahun HP. Eh, malah. Tahunnya Blendes. Nelongsong HP di dunia. Ternyata... 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 Tabungan lah. Ya, investasi. Yang itu dihutang. Mungkin investasi lah. Nyicil. Nyicil. Jadi mungkin... Jadi temen-temen ada duit. Adi. Anak. Bedi. Saya ini ada tanggungan ya. Investasi. Investasi. Diajari nyicil. Ini... Tapi kalau... Sebetulnya ada yang punya anggapan bahwa... Nyiutang itu gak baik. Tapi yang bisa dihutang. Yang pemenang. Terus... 2020 ini. 2020 itu... Kan semua sulit. Gak bisa lumo. Gak bisa mudik. Gak bisa... Kita juga bekerja juga... Masalah. Tapi... Di 2020 itu kan... Ya kita harus bertahan. Menghadapi keadaan itu. Akhirnya kan... Apa sih dilakoni? Semua... Ditekan. Operasional ditekan. Yang pecaranya. Terus... Tapi hikmahnya kan... Dari situ kan kita punya... Pengalaman. Sebetulnya. Kalau saya... Kebetulan saya ke Surabaya itu... Paling lama. Aku ke Surabaya tahun... 90. Tahun... 1990. Dulu juga sama. Belajar di Surabaya juga... Gak langsung jadi karyawan. Tapi belajar saya lama. Gak digaji. Terus... Kos itu... Kontrak kecil. Tapi kan... Ya awalnya memang seperti itu. Cuman... Gak pernah mengalami kejadian seperti tahun 2020. 2020 itu masa tersulit. Masa paling sulit. Menurut saya. 97-98 itu... Ya awalnya krisis ekonomi. Tapi gak separah 2020. Karena memang kebetulan 2020 itu... Saya punya tim. Di Blitar. Di... Serjo. Di Surabaya. Di... Ngomongan. Di Gresik. Itu timnya sudah terlanjur banyak. Nah ketika... Kena pandemi. Itu sebetulnya... Hidup segan mati sungkan ini. Ya apa caranya mempertahankan. Jadi kita ngomong gak ngomong... 2020 gak ngomong untung. Ya apa caranya sepertahankan. Ya apa caranya sepertahankan. Apa yang seorang didol. Apa yang seorang dikena beli. Seorang utang meneh. Dan yang lain-lain. Itu untuk pertahan. Artinya apa? Mungkin ini pelajaran buat temen-temen juga. Bahwa... Ya persiapkanlah. Ternyata selama ini saya lengah. Lengah itu gini. Dulu itu kan... Dari bu... 2017, 2018, 2019. Itu aku terlalu terlena... Investasi. Ini setuju pekarah kan. Tuju tanah lah. Tapi ketika... Pandemi. Saya gak punya uang cash. Sehingga mau jual tanah juga sulit. Mau kondisi orang sulit juga. Akhirnya yuk. Montor. Lucul. Anu no. Ya lain-lain lah. Cuman saya tetep optimis lah. Bahwa... Alhamdulillah hari ini... Temen-temen sehat semua. Temen-temen masih... Survive. Terus kemudian... Si optimis lah. Masih pasti. Dari 2021... Dari 2021 saya yakin... Nah... Ini... Kelajaran 2010 itu... Yang dulu kita gak... Aku lho. Enggak di Facebook lho. Iya iyo. Facebook itu saya gak pernah bikin. Dari dulu saya gak pernah Facebook kan. Tapi 2020 itu... Akhirnya enggak. Itu... Youtube biasanya gak tau... Recon lah. Tapi akhirnya 2020... Ide itu muncul. Terus kemudian... Apa lah ya... Promo-promo keluar. Lewat Instagram. Lewat Facebook. Lewat... Medias sosial. Sampai ngendos. Apapun lah. Kita lakukan. Karena untuk bertahan. Bayangkan... Pendapatan bengkel keseluruhan itu... Turunnya antara 40-50% Bar docker itu turunnya 70-70% 80% Itu pendapatannya. Artinya... Ya harus... Sajanin belum belum dong. Tapi dari situ muncul ide. Contoh... Ketika dulu kita pakai ruku... Ruku-ruku... Biayanya gede. Ternyata... Dengan adanya pandemi... PSBB gak boleh... Mendatangkan orang... Orang gak boleh datang makan... Akhirnya gak gerobat. Ide muncul gerobat. Terus bengkel... Yang disini gak pernah... Jemput... Konsumen... Saya ini... Yang mau gak mau... Ya antar jemput. Jadi pelajarannya... Aken. Cuman kalau... Saya ngomong... Di balik musibah itu... Pasti ada... Hikmahnya lah. Hikmahnya apa? Kita semakin buyuk... Kita semakin... Erat. Terus kemudian... Karena keadaan kita... Kondisi sulit semua... Ya gak esok mulai kabe. Ya kan kangen besok kabe. Sebetulnya. Saya... 2020... Itu mulai ya. Karena saya sudah lama gak perlu. Mungkin 3 tahun 4 tahunan ya. Gak pulang. Harusnya kita pulang. Dewi ya pengen mulai. Adi pengen... Tapi pengen mulai sebetulnya. Tapi karena... Ada musibah... Pandemi... Akhirnya kita gak bisa pulang. 2001... Bismillah kita... Mudik lah. Ya. Amin. Pasti apa itu? Pasti. Artinya... Pelajarannya... Yuk... 2021... Kita move on dari 2020... Kita mulai... Memulai sesuatu yang... Ya optimis baru... Semangat baru... Ya pucarannya... Tahun 2021 itu... Tahun keberuntungan buat kita semua. Amin. Sehat KB... Rezekinya lancar KB... Keadaan bisa berubah... Dan kita... Besok... Berkembang. Nah rencananya kan... Cinta-cintanya kan KB... Pengen belajar... Pengen mudik... Pengen mulih... Terus... Ya anak saya pengen buka bengkel... Nang desok. Anak saya pengen... Nanti pengen buka bengkel... Bengkel kok ngorbon deh. Meneruskan... Pengalaman kesuatu. Ya... Artinya kan cari pengalaman itu... Buat nanti... Diaplikasikan... Ya anak... Ana... Ana... Pengalaman gak? Nanti bisa... Menurutmu Beb... Kesan-kesan ya Beb... 2021 itu... Menurutmu? Ya... Kesannya ya... 2021 itu... Buruh gak ya... Pokoknya itu nih... Semoga lebih baik aku ke depan nih... Bengkelnya stabil... Ekonomi stabil... Ya sehat sampai... Orang yang keluar tadi ini... Warga Rono... Sehat sampai... Soap kebur... Ya... Sekarang ini bisa kumpul... Oh... Kenapa bener? Pengen mau ke 2021? Muda? Ya... Salah siji ini... Muda... Ya... Pengennya impiannya... Di... 2021... Ya... Siji-siji lah... Mau gue impiannya siji-siji... Terwujud... Ya... Yang pengen Rabi... Ya... Kelakon Rabi... Yang pengen buka bengkel... Yang pengen Rabi... Ya... Enak... Yang paling tua... Boleh... Jangan mau tua... Senior... Ya... Senior... Ya ini... Impiannya bisa tercapai... Di... 2021... Entah... Di 2021... Di tahun-tahun selanjutnya... Siji-siji... Tercapai lah... Entah gue buka bengkel... Dan... Yang lainnya... Ya... 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 Dari 2021... Target Rabi... Target... Insya Allah... Amin... Terus... Terus... Target... Satu persatu... Tercapai... Tercapai... Terus... Terus... Yang paling penting... Mudik lah... Mudik... Judulnya 2021 mudik... Paling kampung... 2020 gagal... 2021 kita pulang... Kampung... Kampung halaman... Jadi... Desa Datrajan... Ulu Belu... Lampung Selatan... Ya itu... Asal kita... Desa ini... Terpendil... Tapi... Tapi... Terpendil atau enggaknya... Cenggerman... Pasti... Pah... Terus maju... Maju... Jadi ya... Kita harus... Bersyukur lah... Ini... Kabar-kabar... Tambah maju... Ya... Ada ya... Harapan nih... Harapanku... Di... 2019... Aku punya target... Ya... Salah satu... Belum tercapai... 2020... Mungkin targetnya... Lebih tinggi... Tapi... Belum tercapai juga... Mungkin 2021... Dismogakan... Tercapai... Moga-moga... Ini... 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 Akhirnya ya... Curhat... Dari hati ke hati... Hahaha... Tapi... KB pingin mudi... KB pingin mulai... Neng deso... Nikmati... Mungkin butuh refresh lah... Karena emang... Enggak anak... Deso seindah deso yang ada... Ya... Karena kita dari sana... Tapi kalau orang lain mungkin ya... Ngomongnya beda lagi... Cuman ya... Kesimpulannya gini... Bahwa... Dalam kondisi sesulit apapun... Di 2020... Itu... Memang... Tabungan sebetulnya... Arahnya... Awal kan aku investasi... Sudah benar sebetulnya... Tapi ternyata... No pandemi... Ya... Butuh... One case... Terus... Kemudian yang kedua... Kita itu... Mungkin... Harus lebih hati-hati... Karena apa... Lek pesene... Seniorku... Guruku... Itu ngomong... Ini... Ya... Percaya... Percaya... Tapi... Terlalu... Percaya... Karena... KKB... 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 Jadi... Artinya apa... Ya... Kita memang harus hati-hati... Artinya... Karena kita hidup dirantau... Bukan orang yang gak kenal... Kalau orang yang gak kenal... Kan... Nyerang berduin di awamu... Gak mungkin mau kei... Tapi kalau orang kenal... Gak mungkin... Gak mau kei... Ini... Poinnya bahwa... 2020... Harus kita... Ambil nikmahnya... Ayo... Kita move on... Ke 2021... Target baru... Motivasi baru... Mudah-mudahan... 2021 itu... Bisa memperbaiki semuanya... Kita semua sehat... Semoga... Semua... Semakin... Ya... Tambah dewasa... Tambah sukses... Nanti kita jadi sesuatu yang... Ya... Lebih baik lah... Dari... Hari ini... Ya... Mungkin... Contennya... Cukup... Itu dulu... Mudah-mudahan ini... Ngobrol santai... Curhat... Tentang desa... Tentang desa... Pengen pulang... Ya... Mudah-mudahan... Banyak orang yang merasakan... Hal yang sama dengan kita... Sehingga... Kita gak sendiri... Atau... Obrolan kita ini... Mewakili... Banyak teman-teman yang merantau... Pasti... Nah... Curali... Ini... 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 Subcribe... Enggak bayar... Enggak... 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 Harusnya kalau teman-teman itu... Istilahnya... Contennya... Subscribe lah... Ya... Mungkin cepat... Karena kalau... Lihat kita... Conten di... Facebook itu... Enggak... 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 Ya... Kakak-kakaknya... Enggak... Oke... Terima kasih... Kemudahan ini bisa buat... Belajar... Selamat belajar... Sip...